Cerita Randy Kejarnet saat meminta restu ke mertua untuk rujuk dengan Lady Nayoan, aktor Randy Kejarnet ceritakan saat dirinya meminta restu ke mertua untuk rujuk dengan Lady Nayoan. Dikatakan Lady, ibunya justru mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga anaknya. Menurut Lady, ibunya juga sudah melihat perubahan Randy dari pemberitaan yang beredar. Randy mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya ingin merubah sikapnya dan mempertahankan rumah tangganya bersama Lady. Ya intinya aku bilang aku akan buktiin, katanya, pada kesempatan itu. Randy Kejarnet mengatakan, sebelumnya ia sempat mendatangi ibunda Lady Nayoan dan meminta maaf atas kesalahannya. Ya aku sudah sempat datang, udah minta maaf juga, kata Randy, terlepas dari itu. Selama proses perceraian, Randy Kejarnet justru memperlihatkan perubahannya dan rasa perhatiannya kepada Lady Nayoan, hingga akhirnya Randy Kejarnet dan Lady Nayoan memilih untuk rujuk.